Sebetulnya gini Buat gue gear gak penting Wow Jadi makanya Ini satu contoh bahwa Lo buat youtube ini Satu edukasi yang bagus Gue old school kan jadi Tipikal yang gak pernah mau ngulik IT Tapi kamera apa aja gue ulik bisa Pasti jadi bagus Halo guys Selamat datang di Podcast Lang review Yeay bersama Ya jadi hari ini Kontennya gue menculik Seorang profesional fotografer ya Ngobrol-ngobrol santai Kita jalan-jalan Gak apa-apa ya om ya Iya santai sih Om Daru saya gak kesini dikit biar Oke Ngatur-ngatur Kita foto lagi gue Sekali-kali boleh ngatur Masa gue yang ngatur Om gimana kabar Lagi sibuk apa sih Ya Sudah rutin sih ya Gue tuh acaranya hari-hari ya Ngajar Ya moderate Masih tapi udah Gak di dunia advertising Komersial lagi Udah gue tinggalin di Wah 15 tahun yang lalu Oh gitu Iya 15 tahun yang lalu Sudah ini Jadi gue lebih Konsentrasi Di ngajar Sama Fotografi Komersial Lebih ke Corporate Jadi kan itu Direct Direct client Istilahnya Kita gak perlu bersaing Sama Karena kan Gue Memproduksi Fotografer Melahirkan banyak Banyak Fotografer Jadi Gue juga gak mau Menjadi pesaing mereka Oke Karena gue anggap mereka Anak-anak gue gitu Yang harus gue didik Menjadi Seorang profesional Fotografer Jadi mau gak mau ya Hal-hal yang terkait dengan Gue kira-kira nanti Bisa Berkompetisi Ya gue hindari Oke Ini gue pertanyaan yang Gini dulu deh Yang Apa Yang mendasar nih Kalau gak jadi seorang Fotografer Seorang Darus Riyadi Akan jadi apa Waruh Gue gak tau Karena dulu kan gue pilot Gue keluar dari pilot Gue bingung Oh gitu om Iya Gue bingung Mau kemana gue gitu loh Tiba-tiba Tert Fotografi Kayaknya gue Kalau gak jadi Tetep Ngotot pengen jadi Foto Gue Mungkin kalau mati Gue hidup lagi Pengen jadi tetep Fotografer sih Karena udah Udah Percintaan Udah bukan Percintaan lagi Udah way of life ya Oke Ini jalan hidup gue Iya Karena kalau hanya Pasien saja Itu pasti ada batasnya Iya sih Lu akan boring Dia turun Tapi begitu Lu udah jadi jalan hidup Lu akan menjadi spirit Dan semangat itu muncul terus Pada hari Oke Jadi bisa dibilang Cintailah profesimu Sebagai jalan hidup Oh iya benar Sangat benar Om Darwish Ini kan Suka sama Kayak militer Atau Army-army gitu ya gak sih Oh iya sih Karena kan gini Sebetulnya Gue kan keluarga militer Nah Babi gue kan Militer Iya Walaupun dulu Karena kasus Ya biasalah Dulu politik Yang kita dulu kan Kalau loyal ke Soekarno Pasti dihabisnya Ya nasib babi gue Kayak begitu Tapi oke lah Gak apa-apa Karena Politik tuh harus Kita Jangan dendam dengan politik Karena itu akan berubah Babi gue juga sudah bilang Lu jangan pernah dendam dengan politik Politik tuh memang begitu Jadi pada saat kita kemana Ya seperti itu Nah cuman Di Indonesia ini kan Kalau Istilah politik tuh Ada istilah dendam politik Kita gak boleh Ya udahlah Kita lupain itu Nah Gue kan Waktu Lulus SMA Babi gue cuman bilang dua Sama gue Lu boleh Meneliti karir lu Cuman gue minta dua Lu jangan jadi tentara Kedua Jangan jadi politikus Dua itu banget Malah gak didukung Jadi tentara ya Gak didukung Oke Karena Babi gue tau kan Kalau Tentara Mungkin Mungkin pemahaman gini Waktu SMA gue kan Badung lah Badung banget lah Jadi takutnya Babi gue Wah nanti nih Jadi tentara malah gak bener Gitu loh Malah brutal gitu kan Jadi udahlah Jadi dua itu aja Ya gue bingung kan Gue mau ngapain gitu loh Ya udahlah Jadi Gue sekolah pilot dulu Gue sekolah pilot Gue jadi pilot Ya ternyata Umurnya cuman Hampir dua tahun Gue keluar Keluar gitu aja lah Ya kaget Gak ada feel disitu Atau Iya rasanya gitu Jadi gue rasain bahwa Ini pilot ini bukan Profesi gue Gak gue banget nih Iya bener Bener Nah akhirnya ya Secara Tiba-tiba Dada kan gue Resign aja Kayak gue quit aja gitu loh Terus nganggur setahun Dalam setahun itulah gue Tapi gue Largin ke fotografer Gue juga bingung Tapi itu kan Kadang-kadang Itu pilihan hidup ya Tiba-tiba suatu saat Kita bisa berkomunikasi Dengan batin kita Kalau jadi netak Biasanya Orang seperti itu Nah disitulah Akhirnya gue bilang Nah gue pengen jadi Foto berapa Pada saat gue Dikasih keliatannya jalan Pokok Walaupun bingung belajar Jadi belajar sendiri aja Sampai akhirnya setelah bisa Ya gue Selalu ikut kursus lah Ikut space Short course gitu Nah dari situ Ya baru Terus Gue Ini Ya Jalanin terus Fotografi Tapi Disitu Hanya gue berpikir Ini Pilihan hidup gue yang kedua Gue harus Jalanin secara konsekuen Ada komitmen Mudah-mudahan Mudah gue gak mau Progresi Apalagi ini gue jalanin Dengan segala konsekuensi Dan punya komitmen Inilah jalan hidup gue Oke Nah jadi Disitulah Titik balik ya Spacar titik balik Dan ternyata itu menjadi Spirit gue Sampai sekarang Tapi seorang dari istri Adi tuh Pernah Titik rendah gak sih Dalam karir gitu Ya dulu Sebelum jadi fotografer atau Waktu jadi fotografer Adalah Ada normal itu sih Fase ya Ya ada fase-fase Kita ngalamin kayak gitu Tapi kan disitu Kita harus belajar terus Sampai suatu saat Kita bisa memahami Bahwa Disini malah yang Tadi gue sebut Bahwa Setiap profesi lo menjalankan Jalankan Sebagai Seperti lo menjalankan hidup Nah pada saat gue masuk ke sana Gue berpikir Jalanin hidup kan Gak boleh hilang spirit Gak boleh hilang motivasi Dan kita punya mental yang bagus Tiga itulah yang seru Selalu gue ini Gue terus jalanin Sampai akhirnya ya Orang hidup kan ada Apendonnya itu wajar aja sih Sama juga profesi gitu Nah pada saat Gue ngalamin Fluktuasi yang menurun Ya gue selalu berpikir Gue harus tetap spirit Karena hidup kan kayak begitu Masa gue hidup mau di atas terus Profesi juga gitu Begitulah kadang-kadang Makanya Ada satu istilah yang sangat sederhana Waktu di Lagi lo lagi di atas Jangan sombela gue Waktu di bawah lo Jangan sombender gitu Oke Anggep aja sama gitu Nah dengan cara begitu Lalu jalannya lebih nikmat Oh gitu ya Makanya kayak di Sekarang Apalagi zaman sekarang Persaingan Fenomena manusia sekarang Kacau banget Sesama temen bersaing Saling bunuh Saling Iya kan Betul gak? Kenapa gak saling support? Makanya gue selalu bilang Sesama fotografer Itu bukan pesaing Gue bilang Sudara senasib Temen senasib Yang lo melakukan hal yang sama Saling lah support Gue bilang Karena rejeki map Di atas ya Waduh Itu mau gue udah Itu udah yakin aja Itu di pengalaman Lu mau ngapain juga Kalau batok kelapa lu Sekian aja Iya sih Selesai Iya Jadi udah gak usah takut Jadi Gak ada persaingan Makanya gue tuh Berusaha Dan memang Kemana-mana Jadi kayak temen gue Gak ada gue saingan Bahkan yang muda-muda Gue anggap anak gue Udah Saya juga dianggap anak Iya lah Lu masih jauh Lu kayak anak gue Gue kayak lagi jalan sama bokap Tadi lu ngeliatin Foto bokap lu Mirip gue juga Cuman gue lebih tua Tapi Om Darus Mengakui mirip kan? Iya mirip Lebih gondrong Sekarang udah potong Gue juga habis potong Cuman rambut bokap Tidak perlu lebih intem Wal-ray putih Oh iya Ini akan On the way On the way Masul On the way Oke Anyway Om berarti That's why itu juga yang membuat Om Darus akhirnya Membuka sekolah Fotografer Iya Karena tidak menganggap semua itu Saingan Malah Mengajarkan ya Iya Karena Apa yang sudah lu dapet Lu Bener Kenapa om Gue masih ingat tuh Kira-kira 42 tahun yang lalu Waktu gue mau jadi Fotografer Iya Gue berjanji Ini kenapa Fotografer tuh kayak dewa Gue Zaman dulu tuh Gue ketemu fotografer senior Waduh udah kayak Disentu aja Gak-gak bisa gitu Ngeliat mukanya juga Kayak gitu loh Kayaknya kalau udah senior tuh Gimana Terus gue bilang Emang seperti ini gitu Nah gue berjanji gitu Ntar kalau gue Tuhan kasih gue jadi tukang foto Bener Gue gak kayak begini Aku bilang Santai aja lah Iya Kul aja udah gak usah ini Dan gue berjanji Gue akan coba Gak pelit ilmu Dan itu ternyata Akhirnya Bisa terealisasi Itu kan untuk gue berkah Jadinya Jadi buat gue Ngeberikan ilmu Itu bukan Bukan gue Gue rugi Atau gue Ini enggak Gue malah berkah gitu loh Karena setiap gue ngasih Gue akan nyari lagi kan Iya Dan akhirnya Ya Mungkin Salah satu aja Tadi ada murid gue dateng Lo tau kan Yang gue udah lupa Tapi akhirnya kita baik Itu Kalau udah begitu loh Sudah Sebuah keberban Ada kepuasan itu sendiri Bener Bener Jadi hidup itu Kalau udah Semuanya menjadi kayak Positif Teman Udah enak Karena kalau enggak Kehidupan di dunia sekarang Ini kan ngacok Lo perhatikan deh Saling musuhin Saling maki-maki Waduh Saling ngejatuhin Maki-maki orang senaknya aja Udah Gak ada hal yang Positifnya Sebegin juga Soft mat So gitu liarnya Tapi gak boleh ditiru Makanya Ini Satu contoh Bahwa Lo buat Youtube ini Ini Satu Edukasi yang bagus Bukan Asal yang gak penting Terus di ini Ya sekarang Sekarang mungkin Karena gitu Tapi kita gak usah Ikut trend Kalau menurut gue Kita lebih baik Ya paling gak Memberikan satu input Yang punya edukasi Kan bagus Dan lo udah Menurut gue Udah luar biasa Masih moda Lo umur berapa sekarang? 31 om Ya masih moda Ya gue 30 juga berkahwin Kita gak usah Ngikutin sama-sama Kata karena Mainstreamnya begini Gak usah Kita nanti mainstream aja Ya kayak gue lah Misalnya ya Satu contoh Orang-orang dulu Bikin wedding photo Studio Wah enggak Gue bikin sekolah aja Gak mau gue Gue bilang Semua bikin wedding Ngapain Gue Gue gak Gue gak suka Gitu Kalau Banyakan Orang bikin gitu Jadi samaan Ngapain Akhirnya gue bikin sekolah Nah pada akhirnya Orang ikut bikin sekolah Ya pada tutup semua sekarang Sekarang sekolah fotografi Paling yang berdan Cuman gue Iya Gak ada lagi Ya karena Kita hanya sebuah fenomena aja Sedangkan bikin sekolah Itu komitmen Iya benar-benar Beda Sama lu bikin kayak begini Ini sebuah komitmen Bahwa Lu Mau Apa Setiap Setiap Figur Atau orang Lu Berceritanya Itu menjadi satu input Bisa menjadi Menjadi masukan yang positif Iya sih Tujuannya ke value sih ya Benar Biar yang iunya aja Buka yang nonton Iya Mudah-mudahan Insya Allah ya Tapi Kalau Bicara Dunia fotografi nih Gear favorit Atau Kamera favoritnya Om Darus Apa sih Sebetulnya gini Buat gua gear gak penting Wow Iya Jadi Gua ini orang yang paling ekstrim Yang Anti mainstream Jadi Kalau Waktu analog Itu memang Ada pengaruhnya Iya Karena setiap brand itu Punya taste Color taste Namanya Karakter dari warna Iya Dan juga film juga Dulah kan film macem-macem Ada Sakura Ada Fuji Ada Kodak Ada Ilford Macem-macem Nah sekarang kan Sistem digital itu sama Software itu Yang buat juga Dilegi-dilegi Cuma dimerkin lain aja Sistemnya saja Yang mereka Secara operasionalnya Agak berbeda Jadi buat gua Digital itu sama semua Bahkan Sekarang ini kan Ada istilah sensor Ada sensor yang kecil Micro fortet yang paling kecil Baru APS-C yang sedang Baru full frame Orang bilang kan Ya ini Input dasar aja Buat gua sensor itu yang nerima Yang penting adalah Prosesornya Jadi kameranya tuh Gua ngeliat Ini prosesornya User friendly Gak untuk gua Sistemnya enak Begitu itu Ya udah gua pake itu aja Karena apa Dengan sistem teknologi Kalau prosesor bagus Caranya motet bagus Pasti yang bagus Itu aja Nah disinilah sebetulnya Orang gak usah terlalu ngejar Problem atau enggak Bukan berarti gua ngelarang Orang beli problem Gak juga Atau misalnya sekarang Ada sistem kan Dulu mirror Dulu DSLR Sekarang mirrorless Ya boleh Harus mirrorless Karena Seperti TV Dulu TV Tabung Sekarang LED Ya kalau mau beli TV Jangan TV tabung Bisa gak orang gila Upgrade lah Ah upgrade Namanya Seperti itu Nah Justru dengan mirrorless Sekarang Gunakan aja Tapi apa Terserah Gua aja pake sensor yang paling kecil Gua profesional loh Cari duit disitu Iya Tapi gua pake Mirrorless Mirrorless Tapi yang micro-forted Yang orang banyak menghindar Karena katanya sensornya kecil Ya itu kata pedagang Gua bilang Ya kalau kita Contohnya sederhana aja Micro-forted tuh seperti TV 25 inch Full frame kayak 50 inch Bagusan mana Gedean mana maksud gua Iya Ya gedean yang 50 inch lah Bagus mana Sama aja 25 ini Cuman kalau lu nonton jarak dari 2 meter Sama-sama yang 25 lebih kecil Kalau lu mau lebih gede Lu maju aja 1,5 meter 1,5 meter gede juga Sesimpel itu ya Oke Oh I see Makanya gua selalu bilang Lu kalau berfotografi Gunakan logika lu Selama lu gak pake logika Lu hanya kemakan dengan promosi Kemakan dengan omongan orang Apalagi fenomena media sosial sekarang kan Orang bawa kamera Di triak-triak ini bagus Semuanya ngikut Review Review Padahal belum tentu Kata dia gitu Kecuali kata Tuhan bagus Kita ngikut lah Kata orang Ya orang kan bisa Orang harus jadi pegang om Ah makanya Kenapa olympus Orang-orang pada Ngehindarin poli olympus kan By the way nih om Aku mau nanya Pengalaman Motret terus ada penampakan Pernah gak om Aku tau Kamu hantu kan Adióh Hayalan ini sedikit tinggi Sehingga ini Jangan Tepatuh Memiliki Yuk